Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Komplot jatuhkan kerajaan perpaduan ada, tapi gabungan empat parti masih kuat, Anwar. Putrajaya Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak menolak wujudnya konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, namun menegaskan ia sebagai tidak berasas. Sebaliknya, Perdana Menteri meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang ingin berkomplot menjatuhkan kerajaan. Beliau berkata gabungan empat parti politik utama Pakatan Harapan, PH, Barisan Nasional BN, gabungan parti Sarawak GPS dan gabungan rakyat Sabah GRS adalah cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot, menjatuhkan kerajaan selain sudah menyatakan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Komplot ada, tetapi tidak ada asasnya. Kita tumpu kerja, kalau dia pengkomplot tak ada komplot, dia kerja apa? Maknanya, dia jalankan tugas dia setiap bulan dia ada strategi. Jadi kita tumpu kerja dan jangan layan pengingau-pengingau, katanya ketika ditemui selepas menyempurnakan sambutan Hari Pekerja 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Sebuah portal berita sebelum ini melaporkan wujud usaha menggulingkan kerajaan perpaduan selepas beberapa ahli parlimen dari BN didakwa dipujuk individu penting untuk meninggalkan parti mereka dengan mengorbankan kerusi dimenangi. Dengan memetik sumber, portal itu mendedahkan sekurang-kurangnya 12 ahli parlimen BN menjadi sasaran dalam konspirasi dalam menjatuhkan kerajaan perpaduan. Mengulas lanjut, Anwar berkata pentadbirannya ketika ini amat kuat dengan didukung parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Justru, beliau meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang sengaja mahu menimbulkan keresahan. Setakat yang kita pantau keadaan cukup kuat dan yang penting PH, BN, GPS, GRS termasuk yang lain-lain.